Halo Ananda baik-baik saja kita belajar aljabar itu memang perlu sabar dan banyak kreatif kita bisa menghitung dulu baru nanti pengerjakan bahwa itu aljabar jadi tidak terasa bukan terus material aljabar disampaikan tanpa mengetahui sifat-sifat tanda-tanda yang digunakan juga kemungkinan untuk mengerjakan pemfaktor aljabar itu adalah perkalian dalam bentuk pelangi sedangkan lawannya nanti adalah pemfaktoran jadi ini adalah perkalian ini dalam bentuk perkalian bentuk pelangi kemarin sudah disampaikan pada bagiannya kebalikannya adalah pemfaktoran maka akan menjadi paham nanti kalau ada persamaan kuadrat persamaan kuadrat itu ada dua sisi yang satu memfaktorkan yang satu mengalihkan ini yang mengalihkan dalam bentuk berkalian pelangi kita coba x x x sama dengan 2x x x 3 sama dengan 3x ditambah 6x sama dengan 6x ditambah 6x tiga sama dengan 18 ini suku sejenis maka dijumlahkan menjadi 2 x plus 9 x plus 18 sama dengan 0 itu mencari pada perkalian bentuk pelangi coba saya ulangi sekali lagi nanti perkalian bentuk pelangi x x x menjadi x kwadrat 3 x x menjadi 3 x selanjutnya 6 x x sama dengan 6 x 6 x 3 sama dengan 18 suku sejenis kita jumlahkan x kwadrat ditambah 9 x tambah 18 sama dengan 0 itu bentuk umum persamaan kwadrat sekarang cara mencari nilai x 1 dan x 2 justru ya bentuk ini yang harus difaktorkan dengan cara mana kita lihat angka terakhir akan menjadi kayak gini coba kalau ini perkaliannya berapa dan berapa 3 1 x 18 hasilnya 18 kalau ditambahkan nanti 19 kalau ditambahkan 1 tambah 18 19 tidak sesuai dengan yang bentuk yang ini kita cari bentuk faktor yang lain menjadi 2 x 9 kalau dikalikan hasilnya 18 tapi kalau dijumlahkan 2 tambah 9 sama dengan 11 tidak sesuai dengan bentuk ini lantas alternatif ketiga adalah 3 x 6 dikalikan hasilnya 18 dijumlahkan hasilnya 9 nah ini inilah hasilnya jadi akan menjadi x tambah 3 dengan x tambah 6 sama dengan 0 begitu oleh karena latihan-latih yang seperti itu mestinya disampaikan sebelum masuk pada persamaan kuadrat nah mestinya nanti berlatih ada latihan-latihan yang harus dikerjakan bagaimana kalau positif ketemu negatif dan laran kembali belajar bilangan bulat pada video sebelumnya insyaallah dengan kemampuan pemfaktoran dan pengerjaan bilangan bulat anda akan mahir untuk mengerjakan persamaan kuadrat dengan bentuk pemfaktoran dan itu nanti akan disampaikan juga bagaimana teknik mencari persamaan kuadrat dengan teknik kuadrat sempurna dan rumus APJ demikian anak anda sayang belajar dengan giat studied or violer belajar giat atau gagal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh